Hai naik potase naik 13,6 volt dari 12,1 volt jadi desilfator ini berfungsi untuk memperbaiki sel-sel yang kotor karena kerak jadi kinerja aki berkurang ini gambar atau rangkaian charger atau desilfator aki motor ya motor desilfator aki atau bisa kita untuk mencas ulang baterai yang sudah lemah baterai yang sudah shock yang sudah shock kita charge ulang dengan alat untuk bahan untuk bahan yang harus dipersiapkan yaitu dioda 3 buah dioda uv4007 atau fr107 kebetulan saya menggunakan fr107 ya saya nyabut dari power supply PC power supply PC 3 buah dioda transistor 2n3055 1 buah transistor 2n3055 cukup terus lampu kita mengekan lampu bekas assertikaan f scale berhnsi kering tegangan Mbak lebih dahulu ke transistor dan nikah terus potensio potensiometer resistor 100 Ohm satu buah pendingin saya sarankan buat transistor ini memakai pendingin ya biar bisa menyerap panas bagusnya dipakai kipas box PL saya memakai box bekas feriteroid buat melilit kawatnya nanti buat bikin trafo trafo ini saya nyabut ini di power supply PC kawat email kawat email saya menggunakan yang 0,5 mm dan satu buah adaptor adaptor kalau tidak ada bikin sendiri ya adaptornya kebetulan saya sudah ada yang sudah jadi ini outputnya 18 pol 900 mili ampere itu aja bahan-bahan yang harus dipersiapkan lanjut kita ke pembuatan pertama kita potong kawat email pertama yang akan kita lakukan adalah melilit trafo dulu ya melilit trafo kita ukur kawat email kita potong sepanjang 1 meter ini 2 buah kawat email digabung kita ukur sepanjang 1 meter kita potong kita lilit di ferit ini sebanyak 30 lilitan jadi kita gabung seperti ini kita lilit sebanyak 30 lilitan di ferit ini setelah kita potong kawat sepanjang 1 meter bukan seperti ini kita masukkan kita lilit sebanyak 30 lilitan option pilih rapih ya satu masukin lagi dua satu dua 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 satu Terima kasih telah menonton! sesuai sudah jadinya seperti ini dua buah kawat email ukuran 0,5 dengan panjang kurang lebih 1 meter dililit pada koker ukuran 1 cm dengan lilitan 30 lilitan saya kasih tanah ini yang dibengkokin yang dibengkokin ini awal ini akhir ini lilitan lilitan 1 ini ujung ini akhir ini lilitan 2 yang dibengkokin ini ujung ini akhir kita gabungin kaki empat ini ujung L2 kita gabungin dengan akhir L1 seperti ini kita soleh sebelum kita gabungin kita krok dulu kita buang lapisan MILnya agar mudah untuk penyoderan ini kita krok lapisan MILnya kita buang kita krok semua ya empat kaki kawat kaki kawat ML ini kita krok kita buang lapisan MILnya sebelum disolder kita cek dulu ya dengan apometer perangkali terjadi konslet atau shot agar tidak terjadi shot dalam menggulung atau melirit misalkan melirit dengan hati-hati ya supaya kawat MLnya tidak lecet saat menggulung setelah kita krok kita cek dulu dengan apometer kita cek kaki-kakinya tidak nyambung tidak nyambung bagus bagus ya bagus jadi setelah melakukan pengecekan dan hasilnya kawat tidak shot kita sambung awal dilitan L2 disambung dengan akhiran keakhir lelitan L1 seperti ini jadi kita solder bagian tengah ini setelah kita gabungin seperti ini kita solder ya kita satukan sebelumnya masuk 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 ke sini sebelumnya untuk untuk menjengkelnya kemudian untuk menjengkelnya Oke selesai kita selesai setelah melilit selesai kita lanjut ke transistor kita ukur dulu transistornya kita balik kita balik bagus transistor bagus dan kaki ini basis kaki ini basis seperti dalam gambar ini basis yang gula sini emitter dan body ini collector ya basis kita balik kita tandain dengan spidol biar tidak kebalik ini basis ini collector ini emitter nah itu kita pasang ke pendingin kita lihat basisnya yang sebelah sini sebelum memasang kita kasih isolator selesai kita bau kaki yang ini kita kasih suatu biar tidak terjadi konseptif satu lagi terpasang seperti itu kita cek lagi ya kita cek mana basis mana collector seharusnya kebalik ini basis kolek korenitas konek konek ini basis yang ini proyektor ini emitter yang lain seperti ini selesai sudah lanjut kita merangkai cuma kita solder dulu itu jalurnya kita solder selamat menikmati lanjut kita menyalur resistor 100 Ohm sambungin ke kaki lilitan LS1 jangan pelitin oh ya jangan pelit kasih banyak lanjut kita setelah ini L1 ini yang tengah tiga aki yang inti ke aki yang L1 masuk ke R1 R1 itu 100 Ohm sampai 300 Ohm saya pakai yang 100 Ohm yang mau ke potensi pakai yang sebelah sini kita pasangnya dulu kita sambungin terus sambungin dan langsung kita selamat menikmati selamat menikmati untuk kaki potensio kita solder tiga ketiga-tiganya lanjut yang dilitan L2 ujung ini kita sambungin ke diodak diodak berikutnya ke sisinya nah ini ada di gambarnya ujung L1 ke resistor ke resistor yang tengah yang tadi digabung ke negatif baterai seperti yang ini ke negatif baterai atau aki yang mau di charge ini gambarnya dan ujung satu lagi ke kolektor transistor ujung kaki ini masuk ke kolektor transistor ke sini masuk ke diodak D3 D2 dikitab diodak D3 D2 seperti ini selamat menikmati kaki itu sisinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini penampakannya sombongin lampu selamat menikmati selamat menikmati yang ini ke negative power supply input sudah dari sini negative ini nanti bisa kita sambungin ke transistor emitter positif yang ke kaki kita sambungin ke sini ini kita angkat dulu bisa mongin ke sini ke dioda buat ke aki positif ya yang ke aki negatif kita ambil dari tengah ini ke aki ini ke power supply viru merah kaki merah hijau lanjut kita nyambungin ke bagian transistornya semuanya sembunyung kabelnya dulu pasang kabel di kaki emitter luar basis luar basis luar basis yang terima berkaitan dan yang berkaitan ke kakak 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 lektor tepasan di sini tapi enggak tahu kita sambungin ke negatif basis kita sambungin ke potensio dan selesai sudah tinggal tes dengan power supply belum tes kita cek kembali jalur-jalur ini semua semakan dengan gambar ini selamat menikmati 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 selamat menikmati